Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel mumika 2020 Kali ini saya akan share tutorial pembuatan mukena traveling Mukena ini juga biasa disebut mukena 2 in 1 Karena bisa dipakai hanya sebatas leher Ataupun bisa dipakai full seperti mukena biasa Jadi cocok untuk yang berhijab jika tidak mau terlalu panas Jadi bagian kepalanya tidak usah dipakai Hanya mukenanya hanya sebatas leher saja Ukurannya juga cukup kecil Ini sekitar 20 x 17 x 9 cm Dan jika kainnya parasut mungkin bisa lebih kecil lagi Cara pemakaiannya adalah seperti ini Ini ukurannya kira-kira Ini adalah bagian bawahnya Ini saya bikin saiznya besar ya Karena saya berbadan besar Jadi ini fit to XL atau bisa juga jumbo ini Besar Ini saya pakai aplikasi renda rajut Ini dia pakai resleting di bagian depannya Saya pakai resleting yang cukup panjang Cara pakainya mudah sekali Kita tinggal masukkan kemudian kita resleting Ini jika tidak mau tertutup semua ya Jadi hanya sebatas leher Jadi tidak merusak jilbab Kemudian kalau mau dipakai full tinggal kita naikkan ke atas Kemudian kita ikat ke belakang Ini bagian yang tidak berhijab juga sangat cocok Ini saya pakai resleting di bagian depannya Oke ini kenapa disebut Mokenet 2 in 1 Ini saya bikin tidak memakai mesin obras Kira-kira seperti hasil Seperti ini hasilnya Ini bagian bawahnya Kemudian ini bagian kepalanya Ini rapi Ini bagian resletingnya juga rapi Dan yang paling penting adalah bagian dalamnya Belakang resleting kita lihat seperti ini Tidak pakai mesin obras Dan rapi Kita bisa bikin rapi Walaupun tanpa mesin obras ya Oke ini juga talinya Rapi kita tidak pakai karet Ini adalah polanya Saya memakai kain sama atas dan bawah Jika kainnya mau beda Mungkin yang mau kena bagian atasnya Tidak 105 ya Tapi hanya 100 saja Karena nanti bisa lebih dari 2 meter Kalau misalnya kita pakai ukuran ini Ini semuanya dilipat memanjang ya Jadi kalau misalnya Kainnya 2 meter ini Nanti yang bagian atasnya cukup 100 cm aja Jadi untuk pembuatan mukena ini Kainnya total sekitar 4 meter Karena untuk bagian bawahnya Saya bikin cukup lebar ya Agar lebih nyaman Bahan yang kita perlukan adalah Kain Ini saya memakai kain rayon viskos Adem Lembut Dan tidak terlalu tebal Ini saya pakai renda rajut juga Renda baso biasanya Tapi ini tidak akan saling mengait Karena dia nempel Terus ini Saya pakai resleting yang cukup panjang Resleting Jepang Yang panjang Kemudian ini tentu Karet elastiknya Ini cara motong Kena bagian atasnya Kira-kira seperti ini Dan yang gunting itu adalah bagian muka Yang saya tandain dengan gunting adalah bagian mukanya Dan yang panjang itu adalah bagian belakang Mulai proses pembuatannya Pertama kita selesaikan dulu bagian bawahnya Ini lipatannya hanya satu ya Jadi nanti hanya akan ada satu jahitan di belakang Jahitannya tidak kiri kanan tapi hanya satu di belakang Karena kita tidak pakai mesin obras Jadi kita pakai stick balik Sistem stick balik Caranya kita jahit dulu bagian luarnya Sisi baik bertemu sisi baik ya Kita jahit Kemudian Setelah itu kita rapikan kampuhnya Kita perkecil kampuhnya Agar nanti pada saat dibalik Dia seratnya tidak akan keluar-keluar Selesai Oke kemudian kita balik Lalu kita jahit lagi Nanti kampuhnya harus lebih besar dari jahitan pertama tadi Atau jahitan bagian dalam Agar nanti seratnya tidak keluar ya Kita jahit Ini dia hasilnya Setelah dijahit Tanpa obras Kemudian kita selesaikan bagian bawahnya dulu Kita lipat dua Seperti biasa Seperti ini Nanti kita sematkan jarum Seperti ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selesai Kita jahit bagian bawahnya Seperti ini hasilnya Kemudian kita akan jahit tempat karetnya Karetnya adalah lingkar pinggang kita Dikurangi beberapa cm Dikuranginya tergantung dari melarnya elastik Kalau elastiknya Sangat melar Seperti yang saya punya ini Saya kurangi Lebih dari 10 cm 10-15 cm Tapi kalau misalnya elastiknya Tidak terlalu melar Mungkin 5-8 cm Mungkin 5-8 cm sudah cukup Oke kita bikin tempat karetnya Perhatikan arah jahitannya Jadi kalau ke kanan Semuanya harus ke kanan atas bawah Kalau ke kiri ya Semuanya harus ke kiri Kita kira-kira aja Sesuai dengan lebar karetnya Tidak usah diukur Ini kita sisakan space Sekitar setengah cm Agar karetnya tidak terlalu ketat ya Jadi tidak melintir karetnya Kita sisakan sedikit ruang Misakan sekitar 10 cm Untuk kita memasukkan karetnya Jangan dijahit ya Ya sekitar segitu Oke kemudian Kita akan masukkan karetnya Dengan alat bantu Saya pakai peniti Oke Kita jahit karetnya Jahitnya bolak-balik ya 3-4 kali Agar karetnya kuat Kemudian nanti kita jahit Lagi yang lubangnya itu Dengan cara ditarik Setelah kita jahit Lubangnya Kemudian kita Akan jahit bagian Tengahnya Kenapa dijahit Agar karetnya tidak melintir Kita ratakan dulu Kerutannya ya Agar nanti hasilnya rapih Nanti cara menjahitnya Harus ditarik Ya begitu cara menjahitnya Harus ditarik ya Selesai sudah ini Adalah mukena bagian bawahnya Oke Rapi Rapi ya Kemudian mulai kita melakukan penjahitan Di mukena bagian atasnya Karena tidak pakai mesin obras Nanti yang pertama kita jahit adalah Bagian depannya Bagian mukanya Kita jahit lipat kecil Seperti jahit kelim Kecil aja Nanti kampuhnya ya Pas lipat dua Ya sekitar segitu Boleh kalau mau pakai sepatu kelim Atau mau Seperti saya Pakai manual Nah kira-kira segini Kita jahit Di seluruh Bagian mukanya Bagian depannya Kira-kira hasilnya Seperti ini Kemudian Ini cukup kecil ya Ukurannya seperti Jahit kelim Kemudian kita selesaikan Juga bagian bawahnya Kita lipat dua Kalau ini mungkin Sedikit lebih besar lipatannya Dari Yang bagian muka tadi Oke selesai Ini adalah hasil dari Bagian bawahnya Tadi yang kita jahit Nah setelah itu Di bagian mukanya Kita lipat seperti ini Karena kita mau Memasang resleting Nanti kita lipatnya juga Di seluruh bagian muka ya Lebar lipatannya Sekitar dua Sentimeter Jadi kita setrika dulu Kemudian kita Satukan seperti ini Karena kita akan Memasang Resletingnya Nanti kita Tandain Tergantung Panjangnya Resleting Kita ukurnya Dari puncak Kepala dulu Nanti kalau yang Bermuka lebar Seperti saya Ini Ini jarak Dari puncak Kepalanya Sekitar 28 cm Kalau misalnya Yang bermuka Tirus Bisa 27 cm Nanti kita Tandain disini Karena nanti Resletingnya Dimulai Dari tanda yang ini Ini saya Tidak bisa Detail Untuk menjelaskan Cara pasang Resletingnya Karena nanti Durasinya Terlalu panjang Jadi nanti Kira-kira Aja Pasangnya Seperti ini Bisa Dicek Di channel Yang lain Yang bisa Menjelaskan Cara Pemasangan Resleting Jepang Secara Detail Nanti Kita Jahitnya Sekitar Beberapa Mili Di atas Kepala Resletingnya Yang bagian Atas Kemudian Yang bagian Bawah Kita Jahitnya Sekitar 1-2 cm Di atas Batas Resletingnya Juga Di atas Kepala Bagian Bawahnya Kita Tandain Juga Kemudian Nanti Dari Yang kita Tandain Itu Yang bagian Bawahnya Kita Jahit Jahitnya Jangan Semuanya Maksudnya Kita Buka Dulu Lipatannya Kita Buka Dulu Lipatannya Baru Kita Jahit Sampai Batas Yang kita Tandain Tadi Kita Samakan Bagian Bawahnya Setelah Kita Jahit Kemudian Kita Mulai Persiapan Memasang Resletingnya Kita Pakai Sepatu Untuk Menjahit Resleting Jepang Untuk Yang Mesin Portable Sepatu Jahitnya Berbeda Dengan Mesin Yang High Speed Atau Mesin Yang Hitam Bisa Bisa Dicari Di Toko Online Ada Yang Besi Dan Juga Ada Yang Plastik Ini Kira-kira Cara Pemasangan Resletingnya Perhatikan Bagian Kepalanya Dia Ada Di Menghadap Keluat Menghadap Ke Bawah Kalau Dari Sini Ini Kita Pasang Mulai Dari Tanda Yang Tadi Kita Buat Beberapa Senti Beberapa Mili Maaf Atau Sekitar Setengah Senti Di Atas Batas Atas Resletingnya Kita Paskan Ini Bagian Resletingnya Dengan Lipatan Yang Kita Buat Lipatan Yang Kita Setrika Tadi Karena Lipatan Itu Adalah Batas Jahitannya Yang Bagian Bawah Tadi Jadi Harus Pas Agar Nanti Hasilnya Rapih Ini Cara Memasang Resleting Ini Gampang Gampang Susah Jadi Harus Berkali Kali Mencoba Baru Nanti Kita Tahu Triknya Bagaimana Cara Mudah Memasang Resleting Ini Kalau Misalnya Takut Resleting Bergeser Nanti Boleh Jahit Jelujur Dulu Jadi Tidak Pake Jarum Tapi Kita Jahit Jelujur Oke Ini Dia Bentuk Sepatunya Saya Coba Pake Yang Plastik Ini Baru Pertama Saya Pake Coba Yang Plastik Ini Nanti Resleting Pastikan Masuk Ke Salah Satu Jalurnya Ini Ada Dua Jalur Jadi Untuk Yang Bagian Kanan Dan Kiri Pastikan Ini Resleting Masuk Ke Jalurnya Dia Tidak Keluar Jadi Menjahit Pelan Pelan Saja Kemudian Selesaikan Juga Yang Bagian Satunya Bagian Kirinya Ini Sudah Selesai Saya Pasang Resleting Hasilnya Kira Kira Seperti Ini Kita Rapihkan Benangnya Nah Agar Bawahnya Nanti Dia Tidak Tidak Sepertinya Tidak Terbuka Kita Akan Jahit Jahit Di Bagian Kampuh Jangan Di Dua Kain Ini Karena Nanti Akan Terlihat Dari Luar Jadi Cukup Di Bagian Kampuh Saja Juga Dengan Bagian Atas Karena Ini Di Bagian Dagu Jadi Kalau Ini Tidak Dilipat Nanti Akan Mengganggu Cukup Mengganggu Karena Dia Di Bagian Dagu Jadi Harus Dilipat Juga Kira Kira Seperti Ini Juga Dijahit Pada Kampuh Oke Selesai Kita Menjahit Resleting Ini Kira Kira Ini Yang Bagian Dagunya Oke Ini Adalah Resleting Terlihat Dari Luarnya Oke Tinggal Disetrika Agar Lebih Rapi Lagi Kemudian Kalau Mau Pakai Aplikasi Renda Boleh Kita Pasang Di Bawah Mukenanya Ini Saya Pakai Renda Rajut Pasang Langsung Aja Karena Dia Tidak Berserat Langsung Saja Dia Di Bagian Luar Pasang Ini Bagian Dalamnya Terlihat Seperti Ini Kemudian Step Yang Terakhir Adalah Kita Akan Oh Masih Ada Dua Step Lagi Ini Kita Rapikan Dulu Bagian Mukanya Ini Kan Belum Dijahit Nah Kita Jahit Dulu Kita Timpa Aja Jahitan Yang Lipatannya Itu Jadi Jahitnya Pas Di Bagian Jahitan Kira-kira Seperti Ini Bagian Dalamnya Dan Bagian Luarnya Rapi Kemudian Step Terakhir Adalah Kita Akan Memasang Talinya Caranya Seperti Biasa Kita Lipat Kita Jahit Kemudian Kita Balik Ini Talinya Kalau Mau Lebih Panjang Boleh Atau Mau Lebih Pendek Boleh Ini Sesuai Selera Aja Kemudian Kita Balik Dengan Menggunakan Alat Bantu Saya Pakai Peniti Aja Kemudian Kita Rapikan Salah Satu Ujungnya Dengan Cara Memasukkan Dengan Alat Bantu Kemudian Kita Jahit Yang Ujung Satunya Tidak Usah Karena Nanti Kita Pasang Di Kepala Dan Akan Tertutup Dengan Jahitan Cara Cara Pasangnya Kita Mulai Dari Langsung Dari Luar Pasangnya Ini 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 Jarak 15 Kita Tandain Kita Pasang Di Ujung Yang Tidak Kita Jahit Tadi Kita Pasang Seperti Ini Pasang Nah Nah Hasilnya Kemudian Kita Rapikan Dengan Cara Membaliknya Dan Kita Jahit Lagi Jahitnya Dua Kali Di Ujung Sama Sejajar Dengan Jahitan Yang Bagian Kepalanya Agar Nanti Ujung Yang Tidak Terjahit Tadi Ujung Talinya Tertutup Ini Dia Hasilnya Lihat Ujung Talinya Tidak Terlihat Oke Selesai Sudah Ini Adalah Mukena Bagian Atasnya Ini Ukuran Pot Sebenarnya Tergantung Dari Jenis Kain Yang Kita Pakai Kalau Kain Lebih Tipis Mungkin Pot Pot Lebih Kecil Dan Kalau Kain Lebih Tebal Mungkin Pot Provider Lebih Besar Jadi Ini Ukurannya Optional Ini Saya Pakai Kain Rayon Pot Kira 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 Segini Dan Sebenarnya Saya Sudah Share Cara Pembuatan Pot Nanti Bisa Dilihat Di Link Di Deskripsi Nanti Terlalu Panjang Kalau Saya Share Di Sini Disitu Saya Membuat Pot Dengan Jahit adalah setelah pemasangan resleting akan ada jahit tindas jadi lebih rapih jadi ukuran poj yang ini sebenarnya opsional aja nah jika sudah melihat tutorial pembuatan poj yang pakai jahit tangan itu nanti step berikutnya ini adalah saya mulai dari step setelah memasang resleting ini yang saya bilang ini jahit tindas kalau pakai tangan mungkin kalau jahit tindas kurang rapih ini kurang lebih ini saya pakai kain pelapis kain vislinnya cukup tebal jadi pojnya nanti bisa berdiri bisa lebih kokoh ini kain dalamnya juga saya pakai kain yang sama perhatikan nanti posisi resletingnya pada saat menyambung ini dia harus ke arah bawah ke arah kain pelapis ya ke arah kain bagian dalamnya maksudnya jangan sampai terbalik nanti kita jahit di bagian pingginnya dan menyisakan sekitar 5 cm jangan dijahit untuk nanti kita membalik poj ini ya jika ingin memakai tali juga boleh ya tali di bagian samping nanti ini saya akan pasang tali ini talinya cara melipatnya begini kita lipat dua dulu kanan kiri kemudian kita lipat lagi dan kita jahit kanan dan kiri ini ukuran talinya boleh kalau mau lebih pendek lagi atau lebih panjang lagi ini selera aja ini kira-kira begini jahit talinya kemudian kita pasangkan sebelum kita sambung ya kemudian kita selesaikan bagian sudutnya bagian cowokan ini fungsinya adalah cowokan ini untuk menambah volume pojnya jadi biar volumenya bisa lebih besar lagi ini kita jahit dan jangan lupa satu disisakan yang tadi bagian yang lubang tadi jangan dijahit karena nanti kita akan membalik poj ini lewat lubang yang itu kemudian kita mulai membaliknya pada saat nanti menyambung ini jangan lupa resletingnya dibuka ya nanti kalau posisi tertutup kita gak akan bisa ngebaliknya karena dia resletingnya menutup kita selesaikan bagian lubang yang tadi kita tidak jahit itu dengan jahit tangan nanti arahkan nanti jahitannya jangan terlihat ya kita jahit som gitu dengan posisi dilipat ke dalam selamat menikmati agar pojnya lebih manis kita bisa tambahkan rendah juga yang sama dengan mukena bagian atasnya kita letakkan di bagian bawah resletingnya ini juga untuk menutup jika jahitan resletingnya kurang rapih ya oke selesai sudah ini pembuatan mukena beserta posinya kita coba ya apakah mukenanya fit di dalam posinya karena ini mukena traveling jadi biasanya memang kita padatkan jadi agar memang posinya ini bisa masuk ke dalam tas jadi akan kita padatkan ini mukenanya demikian tutorial pembuatan mukenato in one dari mumika jangan lupa like, komen, dan subscribe ya agar bisa selalu update tutorial dari channel ini tetap sehat di masa pandemi tetap kreatif kita isi waktu luang dengan hal yang bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh